Pertrans Jakarta seluruhnya pengecekan kesehatannya dilakukan tidak hanya formalitas begitu, tapi ada klinik di Lepo-Depo. Setuju usulan dari teman-teman DPRD baik ya, nanti tentu dari Trans akan melakukan evaluasi terkait jam kerja, kesehatannya, akan kita evaluasi kembali, akan kita tingkatkan kembali. Memang ini tidak mudah ya, seperti yang saya sampaikan, sekalipun sudah dibagi sehari itu, ada berapa? Kita digasipkan itu, tapi itu juga perlu konsentrasi, perlu kesehatan yang lebih prima, karena nyupir bus busway itu seperti yang kemarin saya sampaikan, itu kan dia lurus tuh, lurus, kemudian kiri kanan ada pembatas, itu lebih berat, harus lebih fokus, lebih konsertasi, dan itu membosankan dan mengantuk itu. Beda kalau kita nyupir, teman-teman bawa mobil di jalan umum. Beda dengan di busway, apalagi di busway mereka kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, di situ terus bekerja, ya. Nah, jadi nanti kena dilihatkan solusi yang terbaik, ya. Supaya tidak mengantuk, tidak bosan, ya. Juga tetap fokus dan tidak capek. Oh, kan jadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.